Ah, seruput kopi dulu Mengenai ada seseorang yang membuat konten tentang Ahok Bahwa Pertamina rugi Dan salah satu yang saya simak adalah konten Ajeng Cuti 16 Dari tim Horenya Ahaye Tim Horenya Ahaye, Ajeng Cuti 16 bilang kalau Pertamina rugi Bilang kalau Ahok dilaporkan ke KPK Bilang kalau Ahok itu merugikan uang negara Saya rilis kembali ucapan-ucapan tim Horenya Ahaye Yaitu dari Demokrat Ajeng yang pacarnya Asep itu Nih, dengerin ya, Ajeng Satu Kenapa sih otak lo mesti dibalik? Semenjak Ahok diangkat jadi komisaris Pertamina Itu karena Ahok yang mengobok-obok Selama 62 tahun Yang namanya Pertamina Dikuasai oleh orang-orang yang pro ante-ante orba Ante-ante bani-bani Bandit-bandit mapia migas Jadi lo pahami Ahok lah yang mengobok-obok itu ke KPK Karena merugikan negara ini Triliunan rupiah Ahok Yang melaporkan itu ke KPK Bukan Ahok dilaporkan ke KPK Codot Codot wati Terutama jenong nih Si Ajeng nih Goreng-goreng isu lo Ditampol juga lo lama-lama Dengerin ya Ajeng Pacarnya Asep nih Lo denger Ahok lah yang menyetarakan harga yang namanya Pertamina itu Ahok lah yang menyelamatkan Pertamina itu Selama ini 62 tahun Baik itu SBY Baik itu yang lainnya Nggak bisa mengusir-mengusir yang namanya Petral Yang namanya orang mafia-mafia migas Yang ada di dalamnya Selama 62 tahun lo Lo membuat pemberitaan kebalik-balik Gimana ceritanya Kok bisa kebalik-balik begitu Orang Ahok yang obok-obok orang-orang Yang dulu-dulunya udah keenakan Selama 62 tahun menguasai Pertamina Lo bilang Ahok dilaporkan ke KPK Makanya Sekarang nggak ada teriakan lagi kan Coba teriak lagi Biasanya jelang-jelang pilpres Isu-isu itu diangkat kembali Pemberitaan-pemberitaan itu dipotong-potong Udah gitu Media online Gelap itu ya Media online-nya codot itu Yang tidak resmi itu ya Membuat-membuat Isu-isu Di belakang ini semua Supaya huru-hara terjadi Dengerin ya Jeng Semua yang Anda sampaikan itu Semuanya terbalik Ya terbalik semua Makanya otak lo itu bukan di depan Pikirannya Di belakang Mikirin SBY melulu Ya kan Yang saya herannya Dia teriak-teriak mendukung Anis Sedangkan yang namanya Ahaye Tidak dibolehkan SBY mendukung Anis Itu loh Tim Hore gimana sih Ketinggalan berita Tim Hore kok ketinggalan zaman Mendingan lo copot aja tuh Dari Demokrat Lo menghancurkan Demokrat Lo justru Justru menghancurkan Demokrat Tidak sesuai fakta Umungan lo Akhirnya otaknya Ahaye itu jadi kebawa-kebawa Karena narasi lo Dibalik-balik Diputar-putar Hoon Kapan lo pinternya Percuma lo sekolah tinggi Kalau otak lo dibalik Ngapain Mendingan ngesot aja tuh 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 Pantesan lo Asip lo Lari dari lo Ya Ngapakan mau deh sama lo